dan torsi 420 Nm ini bener-bener terasa wow, mau beli kecam banget wuuuh Halo guys, welcome back to our youtube channel CVT Cars Videos and Talk Shows balik lagi sama gue, Jesan Adika Syarif dan yes, di hari ini, di samping gue sudah ada sebuah Mazda CX-9 Mazda, sejak kedatangan rivalnya dari Korea itu dia langsung putar otak untuk melakukan improvement terhadap CX-9 ini agar dia tetap bisa menjadi raja di segmen big size SUV monocoque yang ia mulai so, langsung aja, this is it, the new Mazda CX-9 all-wheel drive so, ini adalah CX-9 terbaru dia adalah versi faceliftnya yang diluncurkan Mazda Indonesia di bulan Maret 2021 nah, gue gak akan mau terlalu bahas banyak ya mengenai desain tampilannya karena sebenernya di bulan November 2020 kemarin si Eja juga udah pernah nge-review CX-9 yang pre-facelift ya jadi, gue akan lebih membahas apa saja sih perbedaannya dibandingkan dengan yang pre-facelift all-wheel drive juga gitu ya oke, yang pertama paling kentara disini adalah nih desain grillnya desain grillnya ini sekarang dia pakai kayak gunmetal finish gitu ya warnanya abu-abu gitu, grey gitu sedangkan kalau yang di pre-facelift kan kayak chrome menyatu gitu ya list chrome itu yang kayak bahasa-bahasa desainnya Mazda dari pertama si Kodo Design ya ini juga tetap pakai Kodo Design kelihatan banget dari karakter grillnya yang besar banget disini ya sisanya sih sama aja dengan yang pre-facelift ya dia tetap sudah menggunakan kamera 360 terus kemudian kombinasi lampunya juga masih sama semuanya full LED ya, dan kemudian juga sensor-sensor yang lengkap banget jadi, itu aja sih perbedaan di depan yuk langsung kita lanjut ke bagian sampingnya ya, yang paling kentara perbedaannya dengan yang pre-facelift yaitu nih penggunaan desain velgnya yang sekarang agak lebih berbeda ya desainnya tetap palangnya banyak tapi dia sebenarnya desainnya berbeda gitu dan warnanya ini kayaknya lebih terang ya gitu dia tetap pakai gunmetal finish gitu ya keren sih abu-abu jadi lebih sangar stance-nya bagus tapi disini yang membuat kami wondering ya, si X5 ini memiliki performa mesin yang luar biasa apalagi dia punya konfigurasi roda, penggerak roda all-wheel drive tapi kenapa kok disini dipasangkan dengan roda Bridgestone Ecopia yang notabene adalah ban-ban eco gitu lah ya buat ramah lingkungan, efisiensi gitu ya dan juga banyak banget dipakai sama LMPV atau LCGC gitu bingung sih kenapa gitu ya ini sangat disayangkan sekali walaupun memang profil bannya ini masih sama persis dengan yang pre-facelift ya dia profilnya lebar sekali jadi di 255, 50, ringnya 20, besar banget jadi menyeimbangkan dengan bentuk bodinya yang besar banget ya terus kemudian yang berbeda lagi disini malah sekarang di model improvement itu sudah tidak disematkan lagi roof rail sayang banget, kenapa dihilangin ya di model improvement ini terus kemudian yang membedakan lagi yaitu ini nih sekarang kuncinya, sekarang desainnya ini udah baru kunci Mazda kekinian ya yang terbaru dan tombolnya disini udah disamping sini ya untuk membuka, untuk mengunci pintu dan juga bisa buat power backdoornya disini dan satu fitur menarik dari Mazda yaitu ketika kita menjauh dari mobil dia akan autolog sendiri, mengunci sendiri ketika kita menjauh so nice banget oke, langsung aja yuk kita lanjut ke bagian belakangnya oke, sekarang kita udah di bagian belakangnya overall di bagian belakang sini sebenernya perubahannya minor juga ya since ini adalah minor improvement ya dia tetap menggunakan charging antenna disini ada high mount stop lamp divogger dikasih ya dan ada chrome yang melintas disini ya gitu ya, cakep sih, manis gitu ya dan yang patut kita appreciate disini adalah yes, ini adalah kenalpot asli ya lebih baik lah dibandingkan dengan brand-brand yang Eropa kekinian ya yang sekarang keren gitu bentuk muffler cutternya kayak trapezium gitu ya tapi ternyata kenalpotnya ngumpet di dalam jadi kita appreciate sih mas dari sini dan sensornya banyak juga banyak banget ada 4 titik sensor disini di belakang sini dan pastinya udah ada kamera parkir gitu jadi ya di belakang sini memang minim juga perubahannya dibandingkan dengan yang previous lift untuk bagasinya sendiri fiturnya tetap ada kick power tailgate dan kapasitasnya pun masih tetap sama di 230 liter yang mana tetap mampu menampung sebuah koper besar ini begitu baris ketiga rebah kapasitasnya meningkat menjadi 840 liter dan jika baris 2 direbahkan juga maka kapasitasnya meningkat menjadi 1848 liter loh oke lanjut ke driving seat dari Mazda CX-9 2021 ini apa saja sih berbeda dengan yang previous liftnya yang udah pernah direview sama Eja sebelumnya pertama yang paling ketara adalah nih sistem head unitnya, head unitnya dia sama-sama sudah menggunakan MZD Connect dan dia sekarang sudah support wireless Apple Car T dan Android Auto jadi kalau yang sebelumnya kan masih wired aja ya sekarang udah bisa wireless dan dibandingkan dengan rival-rivalnya dia memberikan opsi yang lebih karena dia selain bisa dicolok juga juga bisa wireless kalau rival-rivalnya kan paling dikasih satu opsi aja either wireless aja atau wired aja jadi disini head unitnya nih lengkap banget sistem entertainmentnya ya oke terus kemudian yang membedakan lagi itu sekarang sudah disematkan wireless charger disini gitu dan juga disini yang paling ketara sudah disematkannya pedal shifter gitu ya dan juga yang paling ketara disini adalah nih pengguna warnanya sekarang nih untuk kursinya sendiri dia dibalut warna coklat ya dan kualitas leathernya nih bagus ya dia sudah menggunakan Napa leather jadi udah kayak mobil-mobil Eropa premium ya jadi ini bagus banget, nice banget dan juga perbedaan disini dia dikasih kayak apa ya aksen-aksen diamond cut gitu ya jadi menambah feel premium lagi dan kenyamanan side supportnya ini makin bagus lagi jadi mantep banget di improvement kali ini selebihnya sih gak ada ya perbedaan dengan yang pre-face lift nah apakah ada perbedaan di sensasi berkendaranya? yuk kita cek mesinnya sayang sekali ya dia masih pake tuas kayak gini ya belum pake pegas, hidrolik gitu ya padahal Mazda kan mau menyasar pasar premium ya tapi disini masih pake kayak gini tuas kayak gini sayang banget so ini dia engine bay-nya gede banget jadi kalau dari luar kan tampilan boot-nya tuh panjang, lebar, gede gitu ya seakan-akan tuh si X-nya itu punya mesin yang lebih besar daripada yang ditanamkan kayak mesin 3000 cc, 3500 cc tapi ternyata si X-nya ini dia hanya menggunakan mesin 2500 cc turbo Sky Active G dan tenaganya itu dia bisa meletakkan tenaga sebesar 231 hp dengan torsinya 420 Nm wow, gede banget kan dan tenaga yang besar itu dialirkan ke 4 roda karena since ini adalah konfigurasi penggerak all-wheel drive jadi keempat-empatnya melalui transmisi otomatis 6 percepatan nah, tadi kan dari spesifikasi mesin sih sebenernya gak ada perbedaan dengan yang pre-facelift tapi apakah ada berbeda dari sensasi berkendaranya yuk langsung aja kita tes yes, kalau sebelumnya Eja udah pernah nge-review juga si X-9 yang model pre-facelift ya pre-improvement sekarang kita dapat kesempatan untuk merasain langsung long-term test drive terhadap si X-9 2021 jadi yes, ini adalah model improvement-nya facelift dari yang all-wheel drive ya ya, feel pertama kali ketika gue ngendarain si X-9 terbaru ini itu feelnya tuh kayak lo tuh lagi mengendarai sebuah mobil Eropa it feels premium terasa banget disini ride quality-nya ini dari setirnya setirnya ini bobotnya emg pas gak terlalu berat ataupun terlalu ringan dia pas ya dan sangat responsif ya feedback setirnya ini bener-bener direct banget ketika bermanufur seperti ini ya kayak belok ke kiri ke kanan setirnya ini ngikutin banget jadi wow gila ini fun to drive banget mengendari si X-9 ini walaupun dia notablenya adalah sebuah big SUV dan ini SUV gede panjangnya itu sampai 5075 milimeter gede panjang dan lebar tapi gue sama sekali gak ngerasain intimidated ketika mengendarai mobil ini ini kayak masih bisa kekontrol banget mobil ini jadi wah fun lah nyetirin mobil ini ride quality-nya mantap ini nyaman banget jadi nyetir si X-9 ini lo berasa seperti mengendarai sebuah sedan premium ketimbang sebuah SUV ya posisi mood-nya juga mantap pengaturnya lengkap ya semuanya dan ya intinya mengendarai si X-9 ini bener-bener memuaskan jadi fun to drive dan ride quality-nya luar biasa gue mau bicara soal kekedapan kabinnya ya Mazda seperti yang kita tahu itu memiliki PR ya dalam soal kekedapan kabin dimana pada saat dulu kita juga pernah review si X-F ya yang road noise-nya itu terdengar banget gitu ya tapi di X-9 ini perdamannya di improve much improve jadi bagus untuk road noise gitu ya suara dari luar suara angin seperti kecepatan menengah seperti ini di 60 km per jam dan suara mesinnya yang halus itu suara-suara itu tuh bisa diredam dengan baik jadi perdamannya itu sekarang lebih baik ketimbang Mazda-Mazda sebelumnya untuk soal efisiensi mobil ini dia menggunakan mesin bensin yang kapasitasnya 2500 cc dengan turbo lagi apalagi dia memiliki konfigurasi penggerak roda all-wheel drive jadi untuk urusan kehematan beran bakar mobil ini dalam kota mencatatkan angka sebesar 9,35 km per liter sedangkan untuk luar kota hanya mampu mencatatkan angka 13,05 km per liter memang bukan figur yang fantastis apalagi jika dibandingkan dengan rivalnya yang bermesin diesel nah bagaimana rasanya duduk di belakang ya first impression gue ketika duduk disini tuh nyaman banget ya kursinya karena dia sudah menggunakan bahan kursi yang baru dia sudah menggunakan napa leather gitu ya jadi ini semakin nyaman lagi ya dan semakin feels it feels premium gitu ya disini dibalut warna coklat tua kayak gini ya terus kemudian di side supportnya ini dia udah untuk bolsternya dia udah ada kayak corak-corak diamond cut gitu ya jadi semakin menambah kesan mewah lagi dan nyaman side supportnya untuk bantingannya sendiri nah ini kayak kita lewatin speed bump kayak gitu ya memang bantingannya cenderung stiff keras tapi kerasnya itu gak mentol-mentol dia itu sangat dapat tirdan dengan sangat baik ala-ala mobil Eropa jadi bagus banget nih kita lewat lagi kayak gini nah keras tapi refine bagus gitu ya nah terus kemudian kenyamanan lagi ditambah dengan adanya ya disini pastinya sudah ada armrest dan ada dua cup holder disini juga ada tempat penyimpanan juga ada dua soket USB disini juga disini di konsol tengah disini dia juga sudah dilengkapi dengan heated seat gitu tiga level dan kalian bisa mengatur suhu AC disini juga ya disuruh rajatnya fannya semua bisa namun sayang di kabin ini itu terasa gelap banget ya karena memang penggunaan warna kabinnya yang sekarang gelap ya coklat tua terus kemudian hitam gitu ya ditambah lagi juga dia cuma dilengkapi sama sunroof aja gak panurik sunroof dan juga kacanya ini ini size-nya kurang apa ya kurang besar gitu ya dia kayak sempit disini jadi terasa auranya disini gelap banget gitu ya di siang hari pun juga terasa gelap hal itu diperparah apalagi ketika berada di baris ketiga akan makin terasa claustrophobicnya karena ini kacanya sangat kecil sekali jadi kalian kayak merasa waduh ya itu sih walaupun memang begitu untuk urusan kenyamanan ya di belakang sini tuh masih nyaman banget ya since dia adalah basisnya monokok jadi kalau dibandingkan dengan SUV-SUV leather frame ini jauh lebih nyaman oke sekarang kita langsung aja tes akselerasi dari Mazda CX-9 all wheel drive ini dari 0 sampai 100 km per jam itu mampu ditemu dalam waktu berapa lama sih oke langsung aja kita masuk ke support mode dan langsung go wuuuh gila all wheel drive ini bener-bener bekerja banget jadi tadi gak ada slip sama sekali oke sudah 90 100 wow mobil ini kencang ya ini menurut pencatatan kami mobil ini mampu menempuh waktu 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 7,9 detik saja wow itu angka yang fantastis ya untuk sebuah big SUV seperti ini ini juga turut didukung dengan tadi penggerak roda all wheel drive nya jadi tidak ada gejala slip sama sekali tadi dan torsi 420 Nm ini bener-bener terasa wow mau beli kecam wuuuh jadi bisa disimbulkan dengan kehadiran rivalnya dari Korea membuat Mazda itu sadar diri sehingga di tahun 2021 Mazda Indonesia melakukan improvement terhadap CX-9 ini dari fitur yang sudah lengkap dilengkapi lagi untuk memperkuat eksistensinya di segmen big SUV dan dengan improvement segala improvement yang ada di mobil ini CX-9 ini ditawarkan dengan harga masih kurang dari 1 miliar rupiah jadi membuat rivalnya itu seakan-akan kemahalan so itu aja kesimpulan dari gue thank you for watching jangan lupa like video ini subscribe ke youtube channel kita dan nyalakan lonceng notifikasi main-main juga ke instagram kita at cvt.indonesia disitu banyak banget ya keseruan kita tentang syuting dan disitu juga banyak berita-berita terkait dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan sebentar lagi kita akan punya website di CVT disitu nanti kalian akan bisa membeli dan juga menjual mobil baru maupun bekas dengan harga yang paling baik pastinya oke sekian aja dari gue gue jasen andika syarif pamit thank you for watching stay tune terus terima kasih CVT sudah menonton jangan lupa support kami dengan cara menonton video-video kami yang lain ya dan jangan lupa juga subscribe dengan menekan logo kami stay tune terus selamat menikmati